Hai kayak berkumpul kembali itu keluarganya woi 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 oh my god sedih episode kali ini sedih guys Oke halo semuanya kuali channel QBG dan kita lewati lagi desi sempat blue fans 2020 ya guys ya yang dimana di episode sebelumnya itu ya guys ya parah banget ya guys ya Oke jadi disini si Chris sampai diincir sama polisi itu karena terjadi suatu bentrokan gitu ya guys ya dan yang kita ketahui di episode sebelumnya Devina Fatore yang vampir itu udah berhasil disingkirkan sama si Chris sama juga si Ryu sudah koit tapi bukan Chris yang pembunuhnya ya guys ya jadi polisinya yang membuat Ryu jadi mati ya kalah dia berperang sama polisinya jadi aku harus bersihin dulu si Chris nih ya guys ya karena banyak banget darah bersucuran di mukanya si Chris ya jadi aku harus yang namanya bersihin si Chris ya si Chris rambutnya botak nih guys ya karena dijambak gitu loh darah aku suruh si Chris bersihin dulu darahnya nih guys ah banyak sekali yang terjadi ya guys ya dan aku kan bawa si Chris ini ke tempatnya si Kaori ya guys ya tinggal di sana sementara ya guys ya itu rumahnya yang dikontrak Ryu ya guys ya kalau nggak salah ya kalau hilang-hilang ya darahnya nggak hilang-hilang tuh kayaknya kita perlu gini guys kira-kira perlu mandi deh guys ya di sini aku bakalan yang namanya manajework ya Oke kita akan manajework dulu dan kita akan pindah sementara di ini Ruben sama siapa ibu tirinya si Chris lupa guys namanya guys ya itu nggak tahu ya si Chris ini keluar rumah dan dia melakukan aksi ini gitu dia mereka nggak tahu guys jadi kita akan pindahin Chris di sini di sini ya moving let's go ini ibu kamu coy yang melahirkan kamu ini Chris ya Oke apakah udah hilangnya darah-darah yang ada di mukanya si Chris itu ya Oke let's see guys udah-udahan sih udah hilang ya karena kita udah bersihin coy kalau masih belum hilang kita bakalan yang namanya mandi ya kita akan coba mandi guys Oh gimana nih lusing a good friend man oke 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 eh rambutnya sih gini balik lagi rambutnya sih gue mungkin aku coba ganti ke Friday Oh yang Opas Friday yang pakai pas outfitnya sih Chris yang Friday disana di jambak tapi yang beda yang lainnya enggak gitu nggak ngerti aku guys kalau mandi dulu Chris wanya kayaknya masih ada bak ya kita akan benerin dulu ya guys ya biar kita masuk ke real storynya aja itu kan kalau masih ada bak-bak dia pakai rambut kan enggak asyik gitu ya ih sumpah guys nggak bisa hilang nih guys permanen kah oh my god Chris the Vampire Slayer wanjir the Vampire Slayer kita nih Oke aku pengen bersihin coy Oke disini ada pilihan yang namanya cek reputation ya kita akan coba Chris reputation is clean reputation point Oke masih bagus katanya Oke jadi rencananya guys di video kita kali ini aku ingin suruh Chris bawa Kaori balik ke rumah gitu guys walaupun Ruben udah punya Oh tuh 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 masih guys Oh my Lord suppose Oh my god ingetannya Kaori udah balik Kakes guys look at this guys di dekat facecam aku itu keterangannya Kaori ini merupakan istri dari Ruben guys dan kita coba lihat disini Oh sudah muncul dikit guys Ruben Oh my god ih sumpah aku nggak ada apa-apain guys dan kenapa ada love relationship-nya disini guys Oh my god si Kaori kamu ingetanmu sudah kembali kah tapi sebelum itu kita akan yang namanya bandarin dulu rambutnya si Chris ya kita bikin botak aja karena ceritanya kan sudah dijambat gitu ya guys ya nggak kita di sini ini hanya memastikan saja semua outfit yang dipakai sama si Chris itu udah botak semuanya disini bersih kok mukanya si Chris guys kok masih di gameplaynya masih ada gini ya oke udah botak ya semuanya udah botak nih nggak apa-apa ya nanti tumbuh lagi ya guys ya rambutnya si Chris ya nggak apa-apa botak ya all right kita akan bawa si Kaori balik lagi jadinya gimana nih guys ya si Ruben jadi punya dua istri gitu atau dua punya dua pasangan nih nggak tahu nih aku guys ya tapi kira-kira kita bakalan menetap dulu disini selama dua hari kali ya guys ya karena lagi berduka ya di sini ya gitu-gitu Oh my God Ruben datang guys forward nyariin Oh my God kamu nyariin siapa sebenarnya nyariin si Chris atau nyariin siapa kita unlock dulu ya block door not trespassing kebuka kok pintunya kayak berkumpul kembali gitu keluarga oh my Godיים ya Woi 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 wet what eh Ryu guys Ryu what the heck what the heck Ini unexpected aku selama aku record di Omg Biasanya aku ngerecord ada scriptnya ada yang agenda yang Aku perbuat di setiap Aku nge-record gitu kan harus Ngapain aku di recordan gitu ya Kali ini Banyak hal yang tidak terje Maksud aku banyak hal yang Di luar dugaan aku Di luar script aku Kayak Ruben penyamperin ke Rumahnya Kaori ini, Ryu Arwahnya Ryu Balik kesini Oh my god Nah gitu disini Ada, dapet gini guys Hey, I got a special gift For you because you are such a good Nightbird and I appreciate Your kindness and friendship I want to see what is it Oh my god Salam perpisahan dari ini kah Ryu Jadi emang Cintanya Si Ryu kepada Kaori ini tulus gitu loh Sampai Sampai-sampai dia berjuang Gitu ya Mendapatkan Mendapatkan Kaori kembali Walaupun Kaori udah menikah Sama si Ruben guys Oh my god Ryu Respect Ryu Sampai dia bentrok Sama Anaknya Kaori pun Dan akhirnya Dibunuh oleh Tuh Hubungannya si Chris Sama si Ryu Akiyama Itu merah Full merah tuh ya guys Saya liat ya Ryu kamu Harusnya Pergi Apa Kasih masuk aja Ini Kenapa ini Sakit kah nih guys Si Chris Sumpah ini Kak hilang-hilang guys Kena Oh my god Kenapa ini ya Oke hilang guys Gak tau kenapa Bisa hilang ya guys ya Gak tau aku Apa yang terjadi ya guys ya Ini tuyul Chris Si tuyul Kita akan temenin Disini Chris akan temenin Kaori disini ya guys ya Kaori blue disini Oke Oh my god Kamu Sini dong Kaori Kaori Kalau kamu ingin Interaksi dengan dia Give residence key Have a bad relationship Oke Si Kaori Manggil Ya gak kuat guys Tidak kuat guys Kaori Dia lebih milih Ke kasur Dan Menangis guys Oh Kasian ya Kaori ya Walaupun dia sudah Ingat sedikit Tentang Ruben Tapi Selama 15 tahun ini Dia bersamanya Sama si ini Sama si Kampret Oh my god Ini ngapain pake baju gini By the way Si gini guys Coba 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 Masih bisa vertigah Kalau dalam kondisi Kayak gini Gak bisa ya Oh Kaori Is too sad To do this Oh My god Oh kok sedih ya guys ya Sedih kali guys Oke Eh sini Sini Chris Kamu Mending kesini aja Chris ya Ngapain kek kamu Mancing sini Chris Kasih mereka berduaan dulu ya Oke Walaupun dia jahat Chris ya Tapi ya Kasihlah kesempatan lah ya Nah Mereka berduaan nih guys Oh Oh my god Sedih ya episode kali ini sedih guys Anjay Oke guys mungkin aku cukupkan untuk video kali ini gitu ya guys ya Agak kuat ngelanjutinnya guys Sedih banget guys Oh my god Ini sebenarnya harusnya menjadi Harusnya aku Ketaku time skip After 2 hari kemudian gitu kan Aku pindahin si Kaori ke rumahnya Ruben gitu kan Tapi Karena ada ini Sepertinya Planning berubah ya Dari awal aku ingin plan A Jadi plan B Jadi ini guys ya Oke Video ini sampai sini aja Jangan lupa kasih like Comment dan subscribe ya guys ya Kita ketemu lagi di next video Blue Femmes 2020 Ya guys ya Wih Complicated ini ya Blue Femmes Series Family yang paling-paling Complicated menurut aku guys ya Oke Video sampai sini All was creative lagi guys Dan Bye-bye guys Bye-bye guys